selamat menikmati Allah, pasti untuk perhatikan, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, semua makhluk ini sudah dijamin oleh Allah, muslim maupun kafir, manusia maupun binatang, dijamin rezekinya oleh Allah wama min dabbatin illa alallahi rizquha gak ada semua binatang ternak kamu bilang ke Allah dijamin rezekinya manusia semua dijamin rezekinya, pasti diberikan rezeki oleh Allah, yang belum pasti soal ibadah kita kepada Allah itu belum pasti yang belum pasti diterima atau tidaknya ibadah kita, yang belum pasti kita ini bahagia atau tidak, yang belum pasti kita ini husnul khatima tersu'ul khatima, yang belum pasti kita masuk surga atau tidak, belum pasti rezeki pasti dijamin Allah pasti dan kalau kita terus ibadah kepada Allah dengan benar kefakiran itu akan ditutup oleh Allah Allah berfirman di dalam satu hadith yang sahih, dan satu lagi Allah berfirman Allah berfirman aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutup kefakiranmu gak diberikan kefakiran, diberikan Allah kecukupan gak pernah fakir kalau kamu gak lakukan itu gak mau ibadah kepada aku gak meluangkan waktu untuk ibadah kepada aku aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutup kefakiranmu hadith ini hadith ini sahih dan disahihkan dan juga dihasilkan kalau Syekh al-Bani dalam silsilah dalam sahih jami'u sahih dan juga dalam kitabnya sahih at-targib at-tarhib jadi kita perhatikan saat ini akan menghilangkan kesulitan, kefakiran semua ibadah ini seperti itu tapi jangan niatkan kita sedekah supaya rezeki lancar kita sedekah supaya diganti oleh Allah pasti diganti Bapak Allah berfirman apa saja yang kamu infakkan apa saja sekecil apapun pasti diganti oleh Allah dan Allah sebaik-baik memberizki dalam surah sahabat jadi jangan kita mengharapkan sesuatu dari ibadah kita mengharapkan surga ikhlas mengharapkan jannah itu dalam ibadah kepada Allah hati kita ibadah umrah haji kita ibadah umrah haji itu akan menghilangkan kefakiran menghapuskan dosa menghilangkan kefakiran sampai nabi bersabda dalam hadith yang sain dari imam tirmidhi ibn huzaimah dan yang lainnya kata nabi salam kata nabi kata nabi iringi haji dengan umrah kalau kamu sudah haji iringi dengan umrah kalau sudah umrah iringi dengan haji lagi terus seperti itu karena keduanya haji umrah itu pertama menghapuskan dosa yang kedua menghilangkan kefakiran menghilangkan kefakiran sebagaimana tungku api membersihkan kotoran besi emas dan perak dan tidak ada ganjaran bagi haji yang mabrur kecuali surga maka laksanakan ibadah kepada Allah insya Allah Allah akan datangkan rezeki kepada kita tapi jangan niatkan kita untuk itu jangan maka nabi ketika menyuruh sahabat untuk sedekah nabi imingi dengan dunia atau tidak tidak kata nabi jaga diri kamu dari api teraka meskipun dengan apa sebutir kurma tujuan kita akhirat supaya terjaga dari api teraka bukan nabi mengimingi dunia kalau kamu sedekah nabi kamu dapat kekayaan dengan sedekah usaha kamu lancar tidak tapi itu sudah jaminan dari Allah SWT tapi niatkan kita karena Allah terima kasih terima kasih terima kasih